Intro Hey hello, balik lagi di channel Spoilermoon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan akhirnya memasuki warisan Dikyu dan menyebabkan kegembaran besar di Istana Suci. Lalu, setelah mengikuti instruksi yang ditinggalkan di warisan Dikyu, Fang Yuan berhasil menyempurnakan Gu Immortal setengah jadi dan mengembalikan fungsi dari warisan Dikyu sebagai salah satu pilar dari Gedung 88 Yang. Lalu, sebelum Fang Yuan mendapatkan Gu Immortal setengah jadi itu, rupanya Gu Immortal itu terbang dan membimbing Fang Yuan ke salah satu lembah tanpa nama dan dia menemukan pavilion air di sana. Apa itu pavilion air dan ada rahasia apa di belakangnya? Kita akan cari tahu bersama di part 117. Pavilion air. Itu merupakan salah satu jenis rumah Gu yang mana terdiri dari banyak sekali Gu. Dan misalnya diklasifikasikan, pavilion air itu setara dengan Gu Peringkat 7. Lalu, pavilion air ini merupakan salah satu peninggalan dari Master Gu Immortal, Sui Ni. Mungkin kita belum pernah mendengar nama Sui Ni. Dan sedikit informasi tentang Sui Ni, dia itu adalah seorang Master Gu Immortal Peringkat 8 yang menciptakan jalur air pada abad awal. Ya, lebih dari 10 ribu tahun yang lalu. Selain itu, Sui Ni juga pendiri dari salah satu dari 10 sekte teratas di benua tengah, yaitu Sekte Afinitas Roh. Sekte Afinitas Roh sendiri itu adalah sekte milik Peng Jinghuang kalau kita ingat. Peng Jinghuang itu adalah wanita yang selalu menjadi pemenang sejak kecil. Dan di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Peng Jinghuang itu adalah salah satu saingan terbesar Fang Yuan. Karena itu, sebelumnya Fang Yuan sangat berambisi untuk menyingkirkan Peng Jinghuang dengan merebut Gunung Danghun. Dan benar saja, setelah Fang Yuan merebut Gunung Danghun, Peng Jinghuang sempat frustasi. Nah, itulah yang sebelumnya pernah kita bahas. Itu sepintas untuk mengingat Peng Jinghuang serta memberikan gambaran untuk Sekte Afinitas Roh. Lalu, kalau kita pikir-pikir lagi, rupanya semua itu memiliki hubungan yang erat dan tidak terputus satu sama lain. Maka nanti pada akhirnya semua cerita tentang Fang Yuan ini pasti akan nyambung. Cuman ya, kita memang harus mengingatnya satu persatu gitu ya. Nah, sekarang, tentang pavilion air. Kemegahan dari pavilion air itu jelas berbeda dengan gedung 88 Yang. Karena pavilion air sendiri itu sifatnya seperti ilusi yang tidak nyata. Dia dapat tersembunyi di dalam cerminan air atau beberapa tempat yang memiliki hubungan dengan air, misalnya awan, kabut, ataupun yang lain. Pavilion air sendiri memang dirancang seperti ini, supaya keberadaannya itu tidak mudah terdeteksi oleh siapapun. Sedangkan, untuk masuk ke pavilion air, itu diperlukan sebuah token resmi dari pemiliknya. Karena itu sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam pavilion air. Bahkan, jika itu adalah masterku beringkat delapan. Jika dia tidak memiliki token masuk, maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan, jika dia menyarangnya secara membuat bibuta, dia tidak akan bisa mendapatkan apapun. Kini, pavilion tampak berdiri di depan cerminan danau kecil itu. Tapi, pada bagian ini, pavilion air yang ditemukan oleh pavilion itu sedikit berbeda. Karena, pavilion ini tidak terkunci dan pintunya pun terbuka lebar. Melihat itu, pavilion berkata, Sepertinya aku bisa masuk, tapi aku harus mengubah tubuhku menjadi roh air. Aku tahu, teknik transformasi roh air. Jika aku menggunakan gu transformasi roh air peringkat 5, maka aku bisa menjadi roh air dan masuk ke sana. Setelah itu, pavilion segera menghubungi roh tanah di Gunung Danghun dan memintanya untuk membeli gu di toko kuning. Tidak butuh waktu lama, pavilion akhirnya mendapatkan gu yang ia inginkan. Dan dia langsung mengubah dirinya menjadi roh air. Setibanya di pavilion air, Pang Yuan kembali menjadi sosok Chang San Yin. Kemudian, dia melihat kesekeliling. Pang Yuan terus berjalan sampai ke lantai 3. Di mana, dia merasakan gu imortal tahap awal yang sebelumnya mencoba lari darinya di tanah warisan Dikyu. Setibanya di sana, Pang Yuan melihat gu imortal itu yang saat ini bentuknya seperti kepompong seukuran ibu jari. Ibu itu sekarang ada di dalam mangkuk besar berwarna merah. Di bagian ujung-ujung mangkuk itu terlihat tidak rata. Dan di dalam mangkuk itu juga terdapat cairan berwarna biru yang terus mengeluarkan aura yang sangat dingin. Aura itu kini seolah menutrisi gu imortal yang setengah jadi itu. Melihat ini, Pang Yuan menyadari satu hal. Bahwa semua yang terjadi di warisan Dikyu itu hanyalah bagian awal dari proses penyempurnaan gu imortal yang sudah ia temukan. Sepertinya ada seorang gu imortal di masa lalu yang ingin menyempurnakan gu ini. Dan dia memang sengaja membuat semua pengaturan ini. Setelah memperhatikan lebih detail, Pang Yuan melihat ada beberapa kata di dalam mangkuk merah itu. Dengan pengetahuan Pang Yuan yang luas, Pang Yuan bisa tahu bahwa itu adalah tulisan dari bangsa Ink Man. Ini adalah bahasa Ink Man. Sepertinya ini adalah sesuatu yang berharga jika dijual di toko kuning. Dan sebaliknya, di toko kuning sepertinya juga ada informasi tentang ini. Gumam Fang Yuan Setelah berpikir sejenak, Fang Yuan segera menghubungi roh tanah di Gunung Danghun untuk mencari informasi seputar Ink Man dan Gunung Buku di toko kuning. Meskipun Fang Yuan harus membayar harga yang mahal, Fang Yuan akhirnya bisa memahami isi dari ukiran yang ada di mangkuk itu. Fang Yuan kini tahu bahwa warisan ini ditinggalkan oleh Mo Yao. Mengetahui ini, Fang Yuan semakin bersemangat karena dia ingat siapa itu Mo Yao. Mo Yao, dia adalah seorang jenius pada masanya. Dia juga merupakan peri di generasi ke-36 dari rumah Afinitas Roh. Selain itu, Mo Yao juga bukan manusia biasa karena dia merupakan keturunan dari varian manusia yang dikenal dengan sebutan Ink Man. Menurut legenda, Mo Yao juga sudah menjadi kuih mortal peringkat 7. Kontribusinya pun sangat besar pada jalan kebenaran. Namun, pada akhirnya, dia mati setelah mengkhianati sektenya dan membela suaminya yang berasal dari jalan iblis. Kisah cinta Mo Yao sangat menyentuh dan menyebar luas sejak 10.000 tahun yang lalu. Suami Mo Yao, itu adalah Bo King. Dia adalah orang yang tak kalah hebat dari Mo Yao. Bo King adalah seorang master ku immortal peringkat 8 yang dikagumi banyak orang. Sayangnya, saat Bo King ingin menerobos peringkat 9, dia melakukan kesalahan fatal dan akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Kematian Mo Yao pun sebenarnya itu juga karena Mo Yao ingin membantu Bo King melakukan terobosan. Tapi karena terobosan itu gagal, keduanya mati bersamaan. Mengingat cerita itu, Pang Yuan bergumam. Dalam sejarah, Mo Yao adalah seorang grandmaster dari jalur penyempurnaan. Jika memang begitu, tidak heran jika semua ini disiapkan dengan begitu sempurna olehnya. Selain itu, Mo Yao juga berasal dari Sekte Afinitas Roh, sehingga dia juga pasti mendapatkan banyak informasi tentang Gedung 88 yang dari mereka. Karena memang dulu, Sekte Afinitas Roh itu adalah salah satu penyumbang terbesar untuk selir dari The Great Sun. Karena itu, Sekte Afinitas Roh memiliki hubungan yang erat dengan warisan ini. Setelah itu, Fang Yuan kembali membaca apa yang tertulis di dalam mangkok besar itu. Dari sana, Fang Yuan menemukan sebuah rahasia yang tidak diceritakan dalam sejarah. Cerita itu berkaitan dengan kalimat terakhir pada mangkok besar itu. Gu, pemanggil bencana. Gu pemanggil bencana bukanlah gu sembarangan. Gu ini adalah salah satu gu yang berbahaya di antara gu imortal yang lain. Pada waktu itu, Mo Yao berusaha membantu suaminya untuk menerobos tingkat ke sembilan. Namun, karena itu, dia harus mengambil jalan yang ekstrim dengan mengkhianati Sektenya sendiri dan kemudian melarikan diri. Mo Yao sendiri ingin menyiapkan tempat untuk pelarian diri bersama dengan suaminya dengan aman. Karena itu, Mo Yao ingin menyempurnakan gu pemanggil bencana sebagai pusat pertahanannya nanti. Di sisi lain, setelah mendapatkan informasi tentang gedung 88 yang, Mo Yao memutuskan untuk menggunakan tanah warisan istana kekaisaran ini sebagai tempat untuk melarikan diri bersama dengan suaminya. Dari informasi yang ia dapatkan, dia menemukan bahwa ada satu titik yang menjadi kelemahan dari gedung 88 yang. Titik itu adalah pusat dari warisan Dikyu yang Fang Yuan temukan. Sebelumnya, di sana ada pilar kecil seperti yang tersebar di seluruh tanah warisan istana kekaisaran. Lalu, Mo Yao datang dan menghancurkannya. Dia kemudian membuat sebuah pengaturan, sehingga tempat itu dapat menjadi celah untuk penyempurnaan gu pemanggil bencana dengan memanfaatkan kekuatan dari gedung 88 yang. Oleh karena pengaturan dari Mo Yao ini juga, pilar kecil yang harusnya ada di sana dan selalu tumbuh ketika rusak, sejak itu tidak bisa tumbuh lagi. Lalu, dari situ, Fang Yuan juga mengetahui mengapa saat warisan Dikyu itu diaktifkan, energi dari gedung 88 yang itu tersedot hingga habis. Semua energi itu memang digunakan untuk melakukan penyempurnaan dari gu pemanggil bencana. Setelah tahap awal dari penyempurnaan gu pemanggil bencana itu selesai, gu itu akan langsung terbang menuju pavilion air yang sudah disiapkan oleh Mo Yao. Pavilion air itu sendiri dibangun dengan tujuan supaya dia bisa menghindari pengejaran dari sekte Afinitas Roh. Lalu, dia juga bisa melanjutkan penyempurnaan dari gu pemanggil bencana serta melepaskan diri dari pengejaran mereka. Sayangnya, dalam prosesnya, Boking gagal dan Mo Yao yang mencoba membantunya pun ikut tewas di tempat. Karena itu, warisan Dikyu dan pavilion air itu terpengkalai. Tapi yang lebih ekstrim, Fang Yuan akhirnya menyadari sesuatu. Bahwa warisan Dikyu itu adalah tombak yang dimanfaatkan oleh para master gu dari benua tengah untuk menguasai dataran utara. Semua ini masih asumsi Fang Yuan, namun sesungguhnya memang itulah yang terjadi. Fang Yuan berpikir bahwa ada master gu dari benua tengah yang mengembangkan jalur kebijaksanaan, lalu kemudian menemukan keberadaan dari warisan Dikyu. Mereka menggunakannya untuk menyelinap masuk ke gedung 88 yang. Sayangnya, saat itu master gu dari benua tengah hanya fokus pada gedung 88 yang, dan tidak menyadari bahwa dibalik warisan Dikyu itu ada gu yang sangat mengerikan. Andai mereka tahu, mereka pasti akan mengambil gu pemanggil bencana. Apalagi gu ini adalah gu peringkat 7 yang legendaris. Namun, lebih dari itu, Fang Yuan kini tampak mengelah nafas panjang. Hah, sungguh wanita yang aneh. Dia bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk mengkhianati sektenya, hanya untuk seorang laki-laki. Setelah itu Fang Yuan melihat ke arah bagian tengah mangkok merah itu. Di sana terlihat kepompong yang kini perlahan terbelah. Dan akhirnya, gu pemanggil bencana pun kini sudah terbentuk sempurna. Gu pemanggil bencana, itu adalah gu yang sangat berbahaya. Apalagi, dengan tingkat kultivasi Fang Yuan sekarang, dia tidak akan mampu mengendalikannya. Jangankan mengendalikannya. Untuk menyempurnakan dan meletakkannya di dalam aperturnya sendiri, Fang Yuan akan sangat kesulitan. Walaupun, di sisi lain, Fang Yuan juga tahu bahwa gu ini sesungguhnya tidak akan terlalu berguna untuk dirinya. Tapi, pikiran Fang Yuan itu luas. Jika memang dia tidak bisa menggunakannya, maka tinggal dijual saja di toko kuning. Karena nilai dari gu peringkat tujuh, itu pasti akan sangat tinggi. Sayangnya, ada keraguan di wajah Fang Yuan. Dia tahu, bahwa ada syarat yang harus ia penuhi, jika dia ingin mengambil gu ini. Dimana, syarat itu adalah Fang Yuan harus memiliki hati yang rela berkorban. Ini adalah syarat yang ditetapkan oleh Mo Yao sendiri sebagai pembuat gu ini. Jika seorang Master Gu yang ingin menaklukkan gu ini tidak memiliki hati yang rela berkorban, maka gu ini akan meledakkan diri dan memusnahkan dirinya bersama dengan orang yang mencoba menyempurnakannya. Fang Yuan kini terlihat berpikir sambil terus menatap gu imortal yang sedang melayang di dalam mangkok merah itu. Hati yang rela berkorban, apakah aku memilikinya? Gumam Fang Yuan Bicara soal hati yang rela berkorban. Di sisi lain, ini Tang Fang sedang menjaga kakaknya Tang Miao Ming yang kini terluka parah. Itu adalah luka yang ia dapatkan karena menantang ruang ke-54. Tang Fang sungguh sedih melihat kakaknya yang terluka seperti ini. Kak, kamu sudah terlalu banyak berkorban. Aku tidak bisa melihatmu seperti ini terus. Kamu tahu bahwa ayah dan keluarga kita yang lain sudah mati. Jika kamu juga pergi, maka aku akan hidup sebatang kara. Dan jika itu terjadi, aku tidak punya alasan untuk tetap hidup di dunia ini. kata Tang Fang yang menjadi sedih. Apa yang kau katakan? Kau sekarang adalah pemimpin dari Kelantang. Kau adalah orang yang akan membawa Kelantang melewati semua kesulitan ini. Kau harus bisa membangkitkan Kelantang dengan semua yang kau miliki. Kau juga seharusnya tahu bahwa setelah kompetisi istana kekaisaran, Kelantang kita mengalami banyak kerugian yang besar. Satu-satunya jalan untuk membangkitkan Kelantang adalah dengan mendapatkan hadiah dari gedung 88 yang karena itu aku melakukan semua ini. Bahkan jika itu artinya aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan melakukannya. Ini adalah tugasku. Sementara itu tugasmu adalah memastikan Kelantang dapat bang. Hehehe Kau harus berhenti merengek seperti anak kecil. Ini kau adalah pemimpin dari Kelantang. Kau harus bisa bangkit dan memastikan Kelantang dapat terus hidup di masa depan. Kata Tang Miao Ming yang kini memarahi adiknya. Meskipun dirinya sendiri saat ini sedang terluka dan kesulitan untuk bicara. Bagaimanapun Tang Miao Ming itu adalah seorang perempuan. Dia tidak bisa menjadi pemimpin dari Kelantang. Karena ini adalah aturan di dalam Kelantang itu sendiri. Sekarang yang bisa memimpin itu hanya tinggal adiknya. Meski dia masih muda tapi dialah satu-satunya orang yang bisa memimpin Kelantang. Karena itu sebagai seorang kakak inilah yang bisa ia lakukan. Ini adalah contoh hati yang rela berkorban yang seharusnya dimiliki oleh Fang Yuan jika dia ingin mendapatkan Gu pemanggil bencana peringkat tujuh. Setelah itu sebagai hukuman atas kelalean dari Tang Fang Tang Miao Ming meminta Tang Fang untuk menyalin kisah dari leluhur Ren Zhu di buku pribadi milik Tang Miao Ming. Sesungguhnya ini adalah sebuah kebiasaan. Sejak mereka masih muda Tang Miao Ming selalu memberikan hukuman untuk menyalin buku pada Tang Fang. Akhirnya Tang Fang mulai menulis cerita dari leluhur Ren Zhu yang berada di salah satu titik terendahnya. Kala itu Ren Zhu sudah hampir menyerah dengan hidupnya. Ren Zhu tahu bahwa manusia itu memiliki batas umur dan dia tidak bisa melawan takdir. Terlebih saat itu dia juga terjebak di lembah Luopo bersama dengan putrinya pemilik jiwa es gelap utara. Ren Zhu menyerah. Dia berpesan pada putrinya supaya pergi seorang diri. Tapi jiwa es gelap utara tidak mau meninggalkan ayahnya. Dia bersumpah bahwa dia akan menyembuhkan ayahnya apapun yang terjadi. Setelah itu jiwa es gelap utara berkeliling dan bertemu dengan beberapa gu yang akhirnya menyeret jiwa es gelap utara keluar dari tanah terberkati di lembah Luopo. Dia dibawa ke dunia luar. Di sana jiwa es gelap utara mendapatkan banyak pelajaran dan dia juga bertemu dengan kakaknya Bulan Sunyi yang kehilangan ingatannya. Dari situ jiwa es gelap utara diberi saran supaya dia menemukan gu makna untuk menyembuhkan kakaknya si Bulan Sunyi serta supaya jiwa es gelap utara melanjutkan perjalanannya untuk menyelamatkan Renzu yang sedang kritis. Setelah selesai menyalin semua cerita itu Tangfang akhirnya meletakkan kuas miliknya. Dia kini tampak menghela nafas panjang. Hari ini dia mendapatkan banyak pelajaran. Pelajaran tentang hati yang rela berkorban yang ditunjukkan oleh kakaknya dan juga jiwa es gelap utara. Lalu juga sebagai seorang manusia dia harus bisa memberi makna pada setiap langkah hidupnya. Sama seperti yang dilakukan oleh jiwa es gelap utara pada kakaknya yang kehilangan arah. Dengan begini sekarang Tangfang dapat memberi makna pada dirinya sendiri dan akan keberadaannya bagi klan Tang. Tangfang tidak akan mudah lagi kehilangan arah dan semangatnya karena dia kini tahu peran serta tanggung jawab yang sedang ia pikul. Pada saat yang sama di pavilion air Fang Yuan terus mencari cara untuk mendapatkan ku imortal pemanggil bencana. Hati yang rela berkorban gemam Fang Yuan sambil perlahan tersenyum. Kemudian tanpa ragu Fang Yuan mengulurkan tangannya ke arah mangkuk raksasa itu dan langsung mengambil ku pemanggil bencana yang ada di dalamnya. Fang Yuan langsung menyerap aura dari ku imortal itu dan cahaya terang dari ku pemanggil bencana pun segera menjadi milik dari Fang Yuan. sejauh ini prosesnya sangat lancar dan Fang Yuan tidak merasakan sedikitpun getaran ataupun reaksi penolakan dari ku imortal itu. Fang Yuan memang bukan pemuda 30 tahunan biasa. Dia itu sudah hidup selama lebih dari 500 tahun di kehidupan sebelumnya. Dia sudah melewati berbagai hal baik suka maupun duka. Tapi melangkah kerana imortal itu adalah sesuatu yang luar biasa dan itu membuat perjalanan hidup dari Fang Yuan menjadi lebih menarik. Inilah cara Fang Yuan untuk memaknai kehidupannya. Menurut Fang Yuan mengajar rana imortal itu bukan berarti dia takut mati ataupun takut gagal. Tapi Fang Yuan dengan sadar menerima kematian ataupun kegagalan yang ada pada dirinya. Entah pada akhirnya dia akan berhasil atau tidak kerana imortal. Yang penting Fang Yuan selalu menikmati proses yang sedang ia jalani. Bahkan dalam proses mengejar rana imortal Fang Yuan merasa bahwa hidupnya itu menjadi jauh lebih baik. Keberanian dan tidak takut akan kematian itu adalah bentuk lain dari hati yang rela berkorban. Meski konteksnya sedikit berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Tang Miaoming namun ketika Fang Yuan tidak punya rasa takut lagi akan kematian demi untuk mencapai tujuannya maka itu saja sudah bisa diartikan sebagai hati yang rela berkorban. Dia berani mengorbankan nyawanya untuk mencapai rana imortal. Itu yang dipikirkan oleh Fang Yuan. Karena itulah Fang Yuan akhirnya tidak mengalami penolakan dari ku imortal peringkat tujuh yang coba ia serap. Setelah semua peristiwa yang telah kulalui bagaimana mungkin aku tidak memiliki hati yang rela berkorban. Kata Fang Yuan dengan penuh percaya diri sambil menyeringai dan bermain-main dengan ku imortal yang ada di tangannya. Fang Yuan berhasil mendapatkan ku imortal itu. Tapi kemudian Fang Yuan kembali termenung sejenak. Saat ini dia masih beringkat beringkat Dia tidak bisa menyimpan ku itu di dalam aperture miliknya. Mengirimkannya ke gunung danghun pun itu adalah hal yang mustahil. Lagipula, cangkir perspektif gerak miliknya itu hanya beringkat 5. Tidak ada jalan untuk membawa ku ini keluar dari pavilion air. Fang Yuan kemudian bergumam. Sebelum aku melangkah kerana imortal sepertinya aku hanya bisa meninggalkan ku pemanggil bencana itu disini. Lagipula, aku yakin tidak akan ada orang yang mengira bahwa lembah tanpa nama ini akan menjadi tempat penyimpanan dari ku imortal. Karena itu aku tidak perlu khawatir. Meski sebagai jaminan aku akan menyempurnakan pavilion air ini agar menjadi milikku. pavilion air itu adalah rumah ku imortal yang legendaris yang terdiri dari ribuan ku yang digabungkan. Tapi bukan berarti Fang Yuan tidak memiliki peluang untuk menyempurnakannya. Terlebih, pavilion air ini telah kehilangan pemiliknya sehingga Fang Yuan seharusnya bisa mengeksploitasinya. Hanya ada satu masalah yang tersisa jika Fang Yuan ingin menyempurnakan pavilion air ini. Karena dia harus mengetahui komponen gu yang menyusun pavilion air ini. Setelah meneliti setiap bagian dari pavilion air itu, akhirnya Fang Yuan mengetahui bahwa komponen gu worm yang digunakan itu sangat banyak. Dia pun sampai memuji. Luar biasa. setidaknya ada 3000 gu worm yang digunakan untuk mendirikan pavilion air ini. Setiap gu worm itu juga saling terikat satu sama lain. Dan inti dari pavilion air itu adalah gu harmoni air peringkat 7. Berkat gu inilah pavilion air itu bisa bersembunyi sepenuhnya di dalam air. Selain itu, ada pula dua gu immortal lain, yaitu gu immortal jejak gelombang dunia peringkat 6, dan gu immortal jalur kebijaksanaan, yaitu gu immortal kenikmatan air dan gunung. Namun karena Fang Yuan tahu bahwa menyempurnakan gu immortal itu di luar kemampuannya sekarang, jadi Fang Yuan tidak ingin melakukan percobaan yang sia-sia. Sehingga dia lebih memilih untuk fokus menyempurnakan gu worm panah yang digunakan untuk membangun pavilion air ini. tingkat cerita, Fang Yuan menghabiskan 6 jam untuk melakukan proses penyempurnaan itu. Dan sejauh ini, Fang Yuan hanya berhasil menyempurnakan 500 gu vana yang ada di peringkat 1 dan 2. Setelah aku menyempurnakan sebagian gu vana ini, sekarang aku memiliki 10% kendali atas pavilion air ini. bahkan jika seseorang menemukannya, 10% otoritas ini sudah bisa menghentikan mereka untuk sementara waktu. Tapi sayangnya, saat ini aku memiliki spring autumn jicanda yang sudah seperti bom waktu. Selain itu, aku juga tidak bisa menggunakan gu kesuksesan instan serta gu yang lain untuk mempercepat proses pemurnian ini. jika seperti ini, maka kecepatan pemurnianku akan berjalan dengan sangat lambat, pikir Fang Yuan. Tapi, kemudian Fang Yuan masih terus melanjutkan penyempurnaan gu vana yang lain. Setelah 2 jam berlalu, Fang Yuan akhirnya telah meningkatkan otoritas kendalinya menjadi 13%. Setelah melakukan pemurnian selama 8 jam tanpa henti, Fang Yuan akhirnya mencapai batasnya. Kepalanya terasa sangat pusing. Selain itu, primeval essence dari kedua aperture-nya pun kini perlahan hampir habis. Akan tetapi, saat Fang Yuan ingin meninggalkan pavilion air itu, tiba-tiba ada sosok yang muncul di benaknya. Setelah sekian lama, akhirnya aku bertemu dengan orang yang ditakdirkan. kata sosok itu. Perlahan gambaran sosok itu kini terlihat makin jelas. Dalam benaknya, Fang Yuan bisa melihat bahwa sosok itu adalah wanita yang anggun dengan tubuh langsing. Dia juga tampak mengenakan kerudung yang menutupi wajahnya. Fang Yuan menyadari. Sepertinya ini adalah kehendak dari Mo Yao sejak kapan dia masuk ke dalam pikiranku. Tampak ada keterkejutan di wajah Fang Yuan. Hahaha, tidak perlu takut. Aku tidak memiliki niat untuk menyakitimu. Aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Kata Mo Yao. Fang Yuan yang mendengar itu, dia bisa menebak apa yang ingin ditanyakan oleh Mo Yao. Jadi, dia langsung menceritakan tentang kegagalan Boking dengan dirinya. Mendengar cerita itu, sosok Mo Yao pun terguncang hebat. Ekspresi Mo Yao kini terlihat sangat rumit dan ada kesedihan yang sangat mendalam dari sorot matanya. Tapi kemudian Mo Yao berkata, kau telah berhasil menyempurnakan Gu pemanggil bencana dan menemukan tempat ini. Kau juga mencoba untuk menyempurnakan pavilion air milikku. Dengan semua pencapaianmu ini, kau seharusnya memiliki pemahaman yang sangat luas. Hah, mungkin inilah yang disebut keberuntungan dalam kehidupan. Mo Yao melanjutkan. Sebelumnya aku telah mengecewakan rumahku, Sekte Afinitasroh. Satu-satunya harapanku sekarang adalah mengembalikan pavilion air ini dan juga Gu yang kau bawa. Aku ingin kau membantuku dan sebagai kompensasinya nanti, aku akan memberikan wawasan serta pencapaianku dari jalur penyempurnaan padamu. Selain itu, aku juga akan memberitahukan rahasia dari gedung 88 Yang. Mendengar itu, Wang Yuan terkejut karena tawaran yang diberikan oleh Mo Yao itu sangat menggiurkan. Waktu terus berputar. Ini sudah setengah bulan sejak Wang Yuan meninggalkan pavilion air. Wang Yuan kini membuka jendela kamarnya dan dia melihat memandangan di sekitar istana suci. Sekarang seluruh istana suci masih diselimuti oleh Aurora yang cahayanya sangat menyilaukan. Bahkan itu mencapai radius 100 Li. Di bagian atas istana suci, lapisan kedua dari gedung 88 Yang kini telah terbentuk. Dan selama ini, Eluolan belum pernah mengubah kebijakannya dan terus membuka gedung 88 Yang untuk umum. Karena gedung 88 Yang memiliki daya tarik yang luar biasa, para Master Gu yang merupakan keturunan dari Wang Jin dengan penuh semangat terus menjelajahi gedung 88 Yang Sedangkan mereka yang tidak memiliki garis keturunan Wang Jin mereka rela membayar mahal demi mendapatkan token tamu supaya mereka bisa masuk ke dalam gedung 88 Yang Di sisi lain, Pang Yuan memang memiliki token pemilik dan dia bisa saja keluar masuk gedung 88 Yang dengan bebas Tapi dia tidak ingin memancing kecurigaan jadi dia pun memilih untuk membayar mahal guna mendapatkan token tamu Ini sosok Mo Yao kembali muncul di benak Fang Yuan Anak muda gunakan gerakan pembunuh transformasi tinta yang kuajarkan padamu dengan jurus itu kau tidak akan mengalami kesulitan apapun Suara wanita kini bergema di benak Fang Yuan Suara itu jelas berasal dari Mo Yao Jadi setelah Fang Yuan mendengarkan permintaan dari Mo Yao Fang Yuan tidak langsung memberikannya kepastian Jadi Mo Yao memilih untuk mengikuti Fang Yuan dan tinggal di benaknya Mendingan itu Fang Yuan segera mengerutkan geninya lalu kemudian dia berkata Justru itu terlalu kuno bahkan beberapa gurum yang dibutuhkan pun sangat langka Aku harus menghabiskan banyak usahanya untuk mendapatkannya Apa yang kau ajarkan itu tidak efektif Mo Yao kemudian tertawa dan berkata Anak muda kau cukup beruntung karena memiliki tanah yang diberkati Gu Immortal Jika kau memanfaatkan toko kuning itu dengan baik maka bukan perkara yang besar sebenarnya untuk menemukan semua gurum yang langka itu Fang Yuan kini sudah mendapatkan banyak manfaat saat menemukan warisan Dikyu tapi di sisi lain dia juga mendapatkan banyak masalah baru Lantaran Mo Yao sekarang tinggal dibenaknya karena itu dia bisa mengetahui rahasia Fang Yuan dari aktivitas yang ia lakukan sehari-hari dan juga dari apa yang sedang dipikirkan oleh Fang Yuan selama Fang Yuan tidak memfilter tindakan dan pikirannya maka Mo Yao akan tahu semuanya termasuk koneksinya dengan roh tanah di gunung Danghun dan juga toko kuning anak anak muda meskipun diusiamu masih muda tapi kau telah memiliki pencapaian yang luar biasa dan ada banyak hal yang menarik di dalam dirimu aku bersyukur bertemu denganmu kata Mo Yao sambil melayang bebas di depan benak Fang Yuan diamlah kau sudah mati dan kau seharusnya beristirahat dengan tenang jangan kau pikir aku tidak bisa melenyapkanmu kata Fang Yuan yang mencoba mengancam akan tetapi Mo Yao terlihat tetap tenang dan dia berkata kau benar-benar menakutkan tapi apa kau pikir aku tidak tahu kalau kau sudah mencoba menyerangku sebanyak 28 kali jika kau ingin menyikirkanku itu masih terlalu dini untukmu mendengar itu niat membunuh Fang Yuan pun melonjak lalu Mo Yao kembali berkata anak muda jangan seperti itu aku bisa merasakan niat membunuhmu yang kuat bagaimanapun aku ini orang baik kau hanya perlu menuruti permintaanku dan aku akan memberimu hadiah serta aku juga akan meninggalkanmu tanpa masalah apa yang ketemukan akan menjadi milikku dan bahkan gedung 88 yang juga akan menjadi milikku kau hanya niat semata kau tidak akan bisa menghentikanku kata Fang Yuan dengan arogan mendengar itu tiba-tiba Mo Yao teringat sesuatu setelah mendengar sepenggal kalimat terakhir dari Fang Yuan ekspresinya tampah sedih untuk sesaat dan dia menghela nafas apakah memang semua laki-laki seperti ini memiliki rasa percaya diri yang begitu tinggi dan seolah-olah dia bisa menaklukkan dunia mengkosong Fang Yuan kemudian menjawab tidak ada yang sama semua orang memiliki jalannya masing-masing tidak ada yang perlu disamakan mendengar itu ekspresi Mo Yao terlihat nakal anak muda jawabanmu sungguh menarik tapi aku pernah mendengar jawaban yang jauh lebih mendominasi waktu itu dia berkata di dunia ini apapun yang kupikirkan atau yang kulakukan adalah kebenaran siapapun yang berbeda dariku itu artinya mereka lah yang salah hah bagaimana bukankah kata-kata itu jauh lebih mendominasi Fang Yuan menjibir aku tahu kau mengingat Boging tapi bahkan jika dia mampu mengatakan itu rupa-rupanya dia tidak mampu melakukannya dan bahkan gagal pada langkah terakhir ucapan Fang Yuan kali ini langsung membuat Mo Yao terdiam dia kini kembali terlihat sedih lalu menghilang dalam sekejap sialan dia begini lagi kata Fang Yuan karena ini bukan pertama kalinya setiap kali ini terjadi Fang Yuan tidak akan bisa menemukan Mo Yao dimanapun dia memang sangat pandai dalam bersembunyi tapi sekarang Fang Yuan tidak lagi mencari Mo Yao beberapa waktu yang lalu dia menemukan sebuah gendak yang ditinggalkan oleh Mo Yao gendak itu berisikan gerakan mematikan dari Raja Zombie Surgawi Berlengan 6 Fang Yuan tahu bahwa ini adalah pancingan dari Mo Yao untuknya lagi pula Mo Yao juga bisa melihat ingatannya tentang Raja Bumi Berlengan 4 serta Raja Angin Berlengan 4 yang ia miliki jadi ini adalah sebuah pancingan dari Mo Yao sekaligus ini sebenarnya adalah ikan yang Fang Yuan dapatkan setelah memasang umpan setelah mempelajari itu Fang Yuan menyadari bahwa teknik ini sungguh luar biasa bahkan kekuatannya 100 kali lebih kuat dari Raja Bumi Berlengan 4 dan 10 kali lebih kuat dari Raja Angin Berlengan 4 Sayangnya setelah membaca semuanya Fang Yuan tidak bisa menemukan bagian akhir dari gerakan itu pada akhirnya semua itu ada di tangan Mo Yao kini Fang Yuan hanya bisa menelan pil pahit sekali lagi tapi dia masih tidak menyerah selama beberapa hari dia meminta roh tanah di gunung Danghun untuk mendapatkan informasi tentang kehendak dari gue mortal untuk mendapatkan itu Fang Yuan bahkan harus menghabiskan beberapa batu esensi abadi namun itu tidaklah sia-sia lantaran karena itu Fang Yuan akhirnya sadar bahwa seorang ku immortal dapat mewariskan tiga hal pikiran kemauan serta emosi ketiganya itu juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan jalur kebijaksanaan lalu saat seorang master ku immortal mati maka mereka akan meninggalkan salah satu dari ketiganya selama ini yang Fang Yuan temukan adalah bentuk dari pikiran master ku immortal yang menjadi roh tanah sedangkan baru-baru ini dia mendapatkan bentuk yang lain yaitu peninggalan emosi yang akan berubah menjadi kehendak pepatah lama mengatakan bahwa kehendak dapat dipahami namun tidak dapat dideskripsikan kehendak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata hanya bisa melalui hati yang mencoba untuk mengerti semakin Fang Yuan mempelajari tentang kehendak ku immortal semakin dia juga sadar bahwa kehendak moyao itu tidak bisa dihentikan oleh kehendak Fang Yuan yang lemah terlebih kehendaknya juga akan semakin kuat saat seorang master ku immortal memiliki pengalaman mendalam tentang jalur kebijaksanaan bahkan jika Fang Yuan pernah hidup selama 500 tahun tapi di jalur kebijaksanaan dia tidak lebih seperti seorang anak remaja di depan moyao yang sudah seperti seorang nenek jurang mereka terlalu dalam dan Fang Yuan tidak bisa menyingkirkan moyao dari benaknya satu-satunya jalan adalah mengikuti kehendaknya lalu dia akan menghilang dengan sendirinya Fang Yuan menghabiskan satu hari untuk memikirkan semuanya lalu di hari berikutnya Fang Yuan masuk ke dalam benaknya dan berkata di depan kekosongan aku aku akan mengikuti kemauanmu dan aku akan membalikan pavilion air ke sekte afinitas roh mendengar itu moyao langsung keluar dari persembunyiannya dan menyambut Fang Yuan orang bijak tunduk pada keadaan kau memang mengagumkan adik kecil tenang saja karena kau mau mengikuti perintahku maka kau tidak akan pernah menyesal tunggu sebentar aku akan melakukannya tapi kau harusnya tahu kondisiku sekarang sebelumnya aku diakui sebagai murid dari sekte Bango Abadi lalu pada dasarnya sekte Bango Abadi dan sekte afinitas roh milikku itu adalah rival ini tidak akan mudah aku akan kesulitan untuk membuat mereka mempercayaiku jawab Fang Yuan tenang saja aku sudah memikirkan semua itu aku akan menjamin keselamatanmu karena itu aku akan melakukan yang terbaik dan membimbingmu supaya menerobos ranah imortal setelah itu baru kau bisa pergi ke sekte afinitas roh tanpa rasa takut jawab Mo Yao dengan bangga dan setelah itu mereka pun melanjutkan perbincangan terutama apa yang harus Fang Yuan lakukan sekarang Fang Yuan harus mempelajari gerakan mematikan dari Raja Surgawi Berlengan 6 tentu saja itu bukanlah versi biasa yang sebelumnya dipelajari Fang Yuan namun ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh Mo Yao sendiri tapi sebelum itu Fang Yuan harus menyempurnakan beberapa guzombie termasuk salah satunya adalah guzombie berkepala bumi yang sudah dimodifikasi Mo Yao kemudian mulai memberikan daftar bahan serta langkah-langkah pemurnian pada Fang Yuan dan setelah itu Fang Yuan mulai melakukan kultivasi tertutup untuk beberapa waktu nah sekian dulu cerita hari ini dari part kali ini kita mendapatkan beberapa hal baru terkait dengan pavilion air serta asal-usul dari Mo Yao yang rupa-rupanya ini memiliki hubungan erat dengan benua tengah dia sebelumnya adalah anggota dari sekte afinitas roh nah ini akan menjadi semakin menarik ke depannya maka mari kita sambung lagi di part berikutnya see you again di next video dan bye